selamat menikmati untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penentuan posisi kapal dengan menggunakan radar baringan menggunakan radar itu ada tiga yang pertama baringan dengan baringan yang kedua baringan dengan jarak yang ketiga jarak dengan jarak hadapun pada kesempatan kali ini kita akan bahas baringan dengan jarak mohon dipahami dan dicermati serta diamati bagaimana proses penentuan posisi kapal dengan menggunakan baringan dengan jarak menggunakan radar baringan silang dengan jarak adalah menentukan posisi kapal dengan jarak antara kapal dengan benda baring bila kita melihat di monitor radar maka disana kita bisa melihat ada dua tanjung yaitu tanjung A dan tanjung B kalau lihat di peta maka tanjung A ada di sebelah kanan kita dan tanjung B ada di sebelah kanan kita kemudian kita ukur dengan menggunakan rank maka didapat jaraknya untuk tanjung A 5,2 nautical min dan untuk tanjung B 2,8 nautical min waktu yang kita gunakan itu pukul 9.30 langkah pertama adalah kita ukur jarak untuk tanjung A yaitu 5,2 nautical min di skala lintang kemudian kita tentukan garis baringannya kemudian langkah kedua adalah jarak dari tanjung B kemudian kita ukur jaraknya menggunakan jangka maka perpotongan dua jarak itulah posisi kapal kita pada pukul 9.30 nah itulah pembahasan tentang penentuan posisi kapal dengan menggunakan radar baringan dengan jarak silahkan oleh adik-adik semuanya di coba, di praktekan dengan menggunakan peta yang ada di rumah masing-masing jangan lupa alatnya dilengkapi dulu kemudian lakukan uji coba berulang-ulang sehingga nanti pada saat praktek di kapal semua keterampilan ini bisa dilaksanakan dan bisa dipahami selamat mencoba selamat mencoba